Pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani semenjak 2 tahun yang lalu sedikit banyak merubah pola pandang masyarakat lah untuk lebih peduli terhadap kesehatan pribadinya. Dan oleh karena perubahan pola pandang itulah, maka beberapa benda ataupun device yang sebelumnya tuh nggak terlalu diperhatikan kegunaannya, maka belakangan ini tuh mulai menjadi diminati oleh masyarakat. Yang salah satunya adalah device air purifier. Oleh karena itu, maka kali ini Pichel akan nge-review nih sebuah device air purifier dari brand Levoit yang diakini dapat mengubah udara sekitar kita menjadi lebih murni dan memberikan dampak lebih sehat kepada tubuh kita. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan memberikan sebuah review terkait device yang bisa dibilang baru di antara device-device yang Pichel pernah bahas lah yaitu Levoit V-Sync Core 600S Air Purifier. Ya mungkin Levoit ataupun Levoit ya mungkin tergantung mulutnya kita lah ya, tapi at least temen-temen tau lah. Seperti biasa, Pichel akan bahas mulai dari unboxing, sisi desain, hingga pada fitur-fitur, dan juga impresi Pichel terhadap device ini. Jadi yuk seperti biasa, kita duduk manis dan kita mulai review-nya. Pertama kali kita akan fokus pada kotak packagingnya, dimana ini simple banget, hanya sebuah kardus coklat yang mirip-mirip banget lah dengan kardus kayak kulkas ataupun TV begitu. Untuk kotaknya pun juga hanya tertera tulisan-tulisan seperti Levoit, nomor SKU, deskripsi, dan juga keterangan-keterangan kayak dimensi dan berat paketnya. Lalu nanti pada sisi atasnya hanya ada tulisan Levoit dan juga kayak title tambahan Levoit V-Sync Core 600S Smart True HEPA Air Purifier. Nah berhubung karena kardusnya ini nggak terlalu banyak menarik gitu ya, maka kita akan langsung fokus aja kepada isi paket penjualannya. Di dalam paket penjualannya nanti kita akan menemukan satu unit Levoit Air Purifier beserta dengan kertas garansi dan juga startup guide-nya dari Air Purifier ini. Menurut Pichel sih tergolong simple dan selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Simply itu doang. Bicara soal desainnya, Levoit V-Sync Core 600S Air Purifier ini tuh hadir dengan DNA Air Purifier pada umumnya. Dengan bodi yang dibalut oleh warna putih menjadikan kita gampang banget lah mengidentifikasi bahwa produk ini tuh sebagai produk Air Purifier. Dan juga dari segi bodinya pun ini berbentuk kayak balok dengan sudut yang melengkung. Dan ini memberikan kesan kayak elegan sekaligus juga futuristik. Nah secara bentuk walaupun kesannya ini adalah satu kesatuan, tapi produk ini tuh sebenernya terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu adalah bagian atas dimana ini adalah tempat grill ventilasi untuk jalur exhaust fan yang dilengkapi juga dengan panel instrument touch sensor berbentuk gula dimana ini juga lengkap dengan indikator dan layar LED di bagian tengahnya. Di bagian atas ini juga lah terdapat kipasnya dimana berada dan juga ada beberapa hal tambahan seperti contohnya kayak logo Levoid di sisi depan, lubang handle di sisi kiri-kanan, beserta juga dengan sebuah kabel listrik di sisi belakangnya. Kemudian yang kedua di bagian bawah yang menjadi tempat ini untuk meletakkan filternya. Nanti di bagian bawahnya ini permukaannya memiliki pola-pola berlubang di keempat sisinya yang berguna sebagai jalur sirkulasi udara. Nggak lupa juga nanti di bagian paling bawah ada empat pad karet yang berfungsi sebagai kaki-kaki pada perangkat ini. Nanti untuk memisahkan akan kedua bagian yang atas sama bawah caranya tuh sebenarnya simpel banget. Yaitu kita cuma cukup putar aja bagian atasnya dan bisa langsung kita angkat gitu bagian atasnya dan mungkin kita bisa akses kepada filternya. Dan untuk dimensinya sendiri, air purifier ini memiliki ukuran 31,3 x 31,3 cm dengan tinggi 60 cm dan bobot hanya seberat 6,2 kg. Memang sih, ini termasuk tidak terlalu berat apalagi dikontribusi juga dengan mayoritas bahan plastik di bodinya. Sehingga buat kita yang suka labil buat urusan peletakan perabotan kayak pincel gitu ya, nggak kan kerepotan lah buat pindahin nih air purifier. Mungkin sini, terus tiba-tiba besok ya kayaknya bagus di sini deh. Kayaknya bagus di sini deh. Gitu. Secara fitur, Levoid Facing Core 600S Air Purifier ini adalah sebuah perangkat rumah tangga yang memang sudah menggunakan filter berjenis HEPA ataupun High Efficiency Particulate Air Filter dengan tiga tingkat penyaringan udara. Sehingga secara fungsi ini bisa menyaring partikel ataupun molekul berbahaya hingga kerapatan 0,3 mikron, dapat menyaring hingga 99,97% partikel udara yang terdiri dari debu, serbuk, sari bunga, tungau, bakteri, dan juga partikel udara lainnya. Pas baru sampai di sini sih, pasti ada teman-teman yang nanya, Bang, kalau buat filter COVID gimana Bang? Gitu ya. Nah, pincel nih coba nih cari referensi dan juga cross-check nih bagaimana HEPA filter dengan kerapatan 0,3 mikron begini sebenarnya tuh terbukti efektif lah buat menekan tingkat virus COVID yang airborne. Terus pasti teman-teman yang ngerti medis pasti langsung bilang Ya, lu mah ngawur. Kan COVID itu ukurannya 0,125 mikron. Ya, lebih kecil dong daripada filternya. Jadi pasti lolos dong. Eee, tebal. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan kenapa bisa ke filter adalah akibat adanya namanya fenomena diffusion. Tapi dengan beberapa layer filter dan juga metode pergerakan virus yang namanya Brownian Movement, maka walaupun ini di satu lapis bisa lolos gitu ya, tapi di tahap berikutnya oleh karena pergerakan yang nggak jelas, maka virus pasti akan nyangkut di filternya. Nah, dan untuk mencapai hal tersebut, maka filter di air purifier ini juga terdiri dari tiga tingkatan, yaitu pre-filter, H13 True Helpa filter, dan Custom High Efficiency Activated Carbon Filter dengan Arc Formula, yang dikatakan bisa mengurai secara kimiawi molekul-molekul berbahaya yang nyangkut pada filternya. Jadi kalau kita mau bersihin ya, cukup keluarin filternya dan cari kuas gitu dah buat bersihinnya. Jangan dicuci pakai air ya, teman-teman, biar nggak rusak filternya. Tapi kalau emang kepalang rusak, ataupun mungkin dalam jangka waktu beberapa lama pemakaian gitu, bisa juga kok kita beli filter penggantinya biar bisa balik optimal lagi hasil penyaringannya. Dan kalau teman-teman nggak mau repot, sebenarnya ada indikatornya juga sih nanti di bagian atas kalau filternya sudah waktunya untuk diganti. Dan secara kemampuan pun, air purifier dari Live Void ini tuh berada di kelas menengah, karena memang mampu membersihkan udara dalam ruangan dengan ruang lingkup yang besar, yaitu hingga 697 meter kubik, atau kalau misalnya picali tungi-tungin gitu ya, bisa maksimum ruangan 13 x 13 meter, dengan langsung si tinggi ruangan 4 meter. Jadi 13 x 13 x 4, ya sekitar segitulah. Angkanya nggak sampai 697, tapi agak-agak di bawah sedikit gitu. Jadi kalau kita yang rencana taruh di kamar yang lebih kecil, ataupun kayak kamar kos-kosan gitu ya, atau mungkin satu kamar yang lebih kecil daripada itu, harusnya jelas aman banget, dan bakal bisa dilakukan dengan lebih cepat. Jangan bandingin sama yang air purifier yang kecil-kecil, yang cuma segini-gini gitu ya. Jelas beda kelas lah. Pola air purifier dari Levoid ini sendiri tuh sebenernya sih simple. Mostly mirip-mirip ke air purifier yang pada umumnya, yaitu di mana udara sekitar tuh akan dihisap melalui lubang-lubang yang ada di bagian bawah, dan melewati akan 3 layer filter yang tadi. Kemudian udara bersih yang sudah kefilter, itu nanti akan ditiupkan ke bagian atas, melalui lubang-lubang udara yang ada di atas tadi. Dan selama proses pengoperasiannya sih, memang nggak bisa dibilang tanpa suara, karena memang dengan speed yang paling rendah pun, ini juga masih ada suara yang terdengar. Daripada teman-teman penasaran, berikutin deh. Pijal coba kasih contoh suara dari Levoid Fishing Core 600S Air Purifier, baik di speed minimum sampai ke level maksimum. Check this out. Terima kasih telah menonton! Dengan noise seperti tadi, berarti gimana dong kalau kita taruh di kamar tidur? Bisa-bisa nggak bisa tidur gara-gara bunyi kipas yang terlalu berisik. Nah, rupanya Air Purifier ini juga sudah diengkapi dengan teknologi yang namanya Quiet Keep, ataupun Kinetic Energy Absorbing Pads, plus juga dengan tambahan light sensor, sehingga kalau kita cahayanya tuh agak redup ataupun gelap gitu ya, maka secara otomatis kipasnya akan turun ke level paling minimum, dan juga semua cahaya di Air Purifier ini akan mati, jadi nggak akan mengganggu tidur kita lah. Koks! Sebenernya sih untuk mempergunakan Air Purifier ini, Pijal nggak mau ribet sebenernya. Ya tinggal colokin listrik aja, dan dengan kebutuhan daya maksimum di 49 Watt, plus juga mengaktifkan Auto Mode, maka harusnya udah beres pengaturannya. Nanti ditambah dengan adanya Airside Plus Teknologi, membuat Air Purifier ini bisa mendeteksi udara di sekitarnya, dan mengatur tingkat kecepatan kipasnya berdasarkan kondisi udaranya. Kalau kotor ya makin kenceng, dan kalau bersih ya mungkin pelan-pelan aja muternya. Ini ke lagunya apa kotaknya? Pelan-pelan! Oke, nanti kena ini. Copyright. Oke. Tapi kalau kita mau lebih jauh pengaturannya di Air Purifier ini sih, maka kita sebenernya diberikan 2 cara utama. Yang pertama adalah manual via kontrol sentuh yang ada di bagian atas dari Air Purifier-nya, atau kedua kita bisa pakai via handphone kita dengan tambahan aplikasi yang namanya P-Sync. Pertama, untuk via kontrol sentuhnya ini sih Pichel sejujurnya happy banget dengan ini, karena sangat lengkap mulai dari tingkatan informasi dan juga kendali yang ditawarkan. Secara umum pun semua fungsi diletakkan di bagian tengah dari lingkaran, dengan total ada 8 tombol, yaitu mulai dari fan speed, auto mode, display off, display lock, on-off, timer, check filter indikator, dan juga ada sleep mode. Masing-masing tombol ini udah clear lah, jadi kita nggak perlu lagi terlalu dalam bahas di sini. Nanti ditemani juga dengan dari lead light berbentuk lingkaran yang akan berubah warna menyesuaikan dengan kondisi udara plus juga dengan indikator tingkat kebersihannya atau bahasa gaulnya konsentrasi partikulat. Jadi contohnya kalau biru tuh tandanya udaranya sangat baik, hijau tuh baik aja, kuning itu tuh kondisinya sedang, dan merah tuh adalah buruk. Jadi kalau dalam kondisi Pichel tuh ya, kalau misalnya Pichel taruh di ruang keluarga gitu ya, contohnya pagi-pagi ini seger gitu ya, udaranya biru atau nggak hijau, tapi nanti tiba-tiba tetangga bakar sampah, udah merah, zong. Kemudian kedua untuk pengaturan air purifier ini sendiri bisa mempergunakan handphone kita, yaitu via aplikasi V-Sync yang ada di Android ataupun iOS. Hal ini juga didukung dengan integrasi kepada perangkat smart home seperti contohnya Google Home ataupun Amazon Alexa. Konsepnya sih more or less sama dengan pemakaian tombol manual di bodi air purifier-nya. Tapi Pichel akan coba jelasin step by step, terutama untuk pairing-nya. Yang pertama nanti silahkan teman-teman download dulu aplikasi V-Sync baik di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Setelah itu nanti kita install seperti biasa, lalu nanti kita akan dipilih suruh untuk login ataupun sign up. Kalau semua sudah sesuai, teman-teman akan dibawa kepada halaman utama yaitu ada Add Device. Lalu nanti di situ pilih aja menu Air Quality di sisi kiri. Dan pilih device Levoid Smart True HEPA Air Purifier Core 600S Series. Nanti kalau ada notif untuk kehidupan location dan juga Bluetooth, di accept aja dan setujuin aja biar device-nya bisa ke-detect secara otomatis. Setelah device-nya kebaca di aplikasi, nanti teman-teman silahkan klik terus ikuti saja semua instruksi yang muncul di layar. Dan kebetulan pas lagi pairing, nanti firmware-nya tuh juga minta update. Jadi yaudah tungguin aja sampai selesai. Habis itu silahkan pilih SSD di Wi-Fi yang ada di rumah kita, Wi-Fi lagi Wi-Fi. Terus tunggu aja sampai koneksinya selesai. Terakhir tinggal kasih nama untuk device-nya sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Yaudah, gitu aja. Mudah kan? Nanti setelah proses install dan juga pairing, nanti teman-teman juga akan dihadapkan pada sebuah user interface lah pada aplikasi ini. Pada halaman utama nanti kita akan ditujukan akan kondisi udara yang terbaca, plus juga dengan fitur A-Side Plus tadi yang pada device-nya. Dan kemudian background-nya sendiri nanti akan berubah-ubah sesuai dengan tingkat kualitas yang udah terbaca. Ya nanti sama seperti yang Pijal bilang tadi, kayak biru, hijau, merah, kuning, oran gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya lah terdapat sederetan ikon tombol yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran kipas sebanyak 4 tingkat. Terus juga ada mode otomatis dan juga mode state. Jadi totalnya ada 6 mode kecepatan. Dan kalau kita beralih di bagian menu paling bawah, nanti terdapat juga 3 buah tombol untuk menu, schedule, power, dan juga timer. Pada deretan menu ini masih bisa kita slide lagi ke atas untuk memunculkan akan submenunya. Nanti pada submenu ini terdapat seperti kayak slider untuk on-off, display pada device-nya gitu ya. Light detection, display lock yang jika diaktifkan, kita bisa mengoperasikannya via aplikasi aja. Dan submenu terakhir berisi preset yang sudah disediakan di device ini. Agar kita nggak usah ribet-ribet lagi bikin settingan manual. Yang menarik dari aplikasi ini sih sebenarnya kita bisa monitoring tuh. Kayak contohnya banyak hal lah. Kayak pertama, historical kondisi udara dari beberapa hari ke belakang gitu ya. Kemudian usia filter dari air purifier ini, pengaturan smart schedule, dan banyak lagi hal-hal yang teman-teman bisa operate. Tapi kalau emang teman-teman pada nggak mau ribet, ya balik lagi kayak Pichel tadi. Kita set automatic mode, beres, selesai. Cuma kalau kayak Pichel punya anak-anak sih memang agak ribet ya yang touch gitu. Nanti kita tinggalin, dipencet-pencet. Mending di-lock aja abis itu setting pakai handphone sih bisa juga sih. Buat para orang tua. Overall, menurut dapet pribadi Pichel, Levoid V-Sync Core 600S Air Purifier adalah sebuah device yang Pichel secara pribadi juga sangat butuhkan. Dan teman-teman juga mungkin butuhkan. Apalagi kalau teman-teman yang concern banget dengan kualitas udara yang teman-teman hirup. Dan secara teoritis juga, filter HEPA yang ada pada device ini Pichel rasa akan sangat membantu banget. Buat teman-teman yang memiliki masalah alergi terhadap material-material tertentu yang ada di udara. Nah, tapi pertanyaannya apakah alat ini untuk semua orang? Pichel rasa sih kembali lagi kepada butuhan kita masing-masing. Ada yang mungkin menganggap hal ini adalah hal yang nggak penting. Idung gua udah punya HEPA filter sendiri gitu mungkin ya. Tapi buat beberapa orang, terutama masa pandemi begini, bisa sangat membantu banget. Mencegah penyakit yang banyak di udara. Dikit-dikit pilek, dikit-dikit pilek. Nah, hati-hati. Emang alat ini bukanlah sebuah harga yang terbilang murah lah. Untuk harganya sendiri, perangkat pemurni udara ini tuh dibanderol dengan harga 4,7 jutaan di online shop. Dan ini juga online shopnya resmi Live White Indonesia ya. Sehingga kembali lagi, kalau kebersihan udara jadi prioritas utama, maka anggapin aja sebagai investasi biar udara yang dihirup lebih bersih ya kan. Uang bisa dicari, tapi kalau mungkin udah keburu sakit, apalagi gampang alergi dengan udara kotor, pasti repot juga lah bos. Apalagi tetangga suka bakar sampah. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang kita akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Plus kunjungi juga social media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang satu lagi, yang bahas soal game dan konsol ya. Kita baru bahas kemarin Xbox Series X, yaitu channel Pichel Main Game. Ataupun kita bisa datang ke channel satu lagi, yang meliput cerita di belakang Rade Pichel, yaitu PMG Femmes. Jadi itu dia video Rade Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Itu. Enak. Jadi bersih nih udarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.